Intro Salam dan salam sehat Bapak Ibu dan Sadara Sadari Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang satu hari ini Terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan Kita bersatu di dalam dua Tuhan terima kasih atas penyertaanmu Sehingga kami boleh bangun pagi Pada pagi hari yang indah ini Kami ingin akan disapa oleh firmanmu Kerana Tuhan bimbing dan tuntun kami Mengerti akan firmanmu pada saat ini Karena Yesus Kristus juru salam kami Kami berdoa memucap terima kasih padamu Tuhan Amin Firman Tuhan bagi kita Pada pagi hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2022 Yang tertulis di dua kerintus pasal 4 ayat 16 Demikian firman Tuhan Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Namun manusia batinya kami dibaharui dari sehari ke sehari Dalam bahasa batak dibaheni Dan mernalu jahami Pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Dan saudara-saudari yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Topik dari Natsini Jangan Tawar Hati Paulus adalah seorang Kristen yang menderita Dipukul, diracam, jansam Dan segala macam anyaya Dalam dua kerintus Paulus memberikan kita sebuah Perspektif yang kekal Tentang perasaan sakitnya Dan penderitaannya Dia mengatakan bahwa ia Mengarahkan matanya pada hal-hal yang kekal Dari Allah Jika kita menyadari pemeliharaan Allah Dan percaya pada rencananya Kita dapat dikuatkan selama penderitaan kita Paulus berkata Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi Meskipun manusia lahirnya kami Semakin merosot Namun manusia batinnya kami Dibaharui Dari sehari ke sehari Bapak ibu dan saudara-saudari Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika Yesus memanggil Farab yang mengikutnya Untuk mengikut dia Dia mengajarkan mereka betapa pentingnya Ketakatan kepadanya Ketakatan itu Bukan hanya dalam menjalankan Ketentuan-ketentuan hukum Taurat Dan menaati hati nurani Yang suci dan benar Tetapi Ketakatan dalam segala hal Mengikut Yesus berarti menerima Dan melakukan apa yang ia perintahkan Dan tunduk pada Pimpinannya Dalam pelayanannya Mereka bagi Injil Demi Mempercepat kedatangan Kerajaan Allah Orang-orang yang percaya Harus rela untuk Dipimpin oleh Allah Orang percaya perlu Menyadari Yang mimpin itu Tuhan Tuhan lah yang mengendalikan Dan menuntun kehidupan orang Yang percaya Ia melakukan segala hal Seturuh kehendaknya sendiri Kita harus melangkah dalam iman Dengan percaya Bahwa ia Melakukan segala sesuatu Dengan baik Allah memegang kunci Atas segala Permasalahan hidup kita Sebagai orang percaya Kita memutuskan untuk Menjadikan Allah Satu-satunya Pemandu kita Dengan melakukan kehendaknya Ia menyatakan dirinya Kepada orang-orang Yang menerima bimbingannya Serta ia mempertekat Untuk menuruti Kehendaknya Dengan penuh iman Kita Mengendalkan Allah Untuk melaksanakan Kehendaknya Di setiap bidang kehidupan kita Paulus berkata Sebab itu Kami tidak tawar hati Tetapi Meskipun Manusia lahirnya kami Semakin merosot Namun manusia batinnya kami Dibaharui dari Sehari Ke sehari Artinya Paulus sudah Merasakan Pemeliharaan Allah Dalam hidupnya Sehari-hari Kita perlu Mengingat bahwa Allah Sungguh berdaulat Dan memiliki Kekuasaan Atas segalanya Paulus mengundang Beberapa Pengajaran Yang penting Jangan Tawar hati Tuhan akan Menuntung Engkau Senantiasa Dan akan Memuaskan Hatimu Di tanah Yang kering Dan akan Membaharui Kekuatanmu Engkau Akan Seperti Taman Yang Di airi Dengan Baik Dan seperti Mata air Yang Tidak Pernah Mengecewakan Isaya Pasal 58 Ayat 11 Orang Kristen Yang Dijaksana Percaya Pada Penyediaan Allah Dan Pada Kewajiban Kita Menyerah Tetang Kepada Dia Termasuk Juga Seluruh Rencana Kita Allah Harus Menguasai Kehidupan Rencana Rencana Serta Dimana Kita Tinggal Tanpa Pertolongan Allah Manusia Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Yohanes 15 Ayat 5 Tuhan Memberkati Kita Amin Kita Berdua Ya Tuhan Allah Yang Mulia Dan Kudus Bapak Kami Yang Di Surga Limpahkanlah Kasihmu Kepada Jemaatmu Yang Tala Engkau Panggil Menjadi Milikmu Jaga Dan Meliharalah Tubuh Dan Jiwa Kami Supaya Kami Hidup Dalam Damai Dan Setia Mengingkuk Anakmu Yesus Kristus Tuhan Kami Amin